Ribuan mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang atau variant job ke Jerman. Kasus ini terbongkar setelah 4 mahasiswa datang ke KBRI di Jerman. Untuk pengulas yang lebih dalam kita sudah terhubung dengan koordinator advokasi Migrant Care, Siti Badria. Selamat sore, Bu Siti. Selamat sore, Mbak. Bu Siti, lebih dari seribu mahasiswa mengaku menjadi korban kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang di Jerman, Eropa. Sejauh mana Migrant Care mengetahui kasus ini? Ya, ini kan modus perdagangan orang yang sebenarnya pola-pola lama ya. Biasanya kan ke Jepang ya, kemudian ke Taiwan dan sekarang meluas ke Jerman begitu. Ya, ini sebuah iming-iming yang tentu akan menarik semua orang ya. Bisa kuliah, magang mendapatkan uang, kemudian magang tersebut kan dikonversi dengan beberapa SKS begitu. Berapa sejumlah SKS begitu kan. Iming-iming seperti ini yang membuat kemudian mahasiswa juga tertarik ya untuk mengikuti program seperti ini. Mungkin mereka juga nggak menyangka ya akan menjadi korban ya, pasti tidak menyangka begitu. Dan juga universitasnya pun apa kan dijanjikan mendapatkan dana, sejumlah dana begitu kan ya, CSR perusahaan yang memperangkatkan begitu. Oke, baik. Apakah kemudian ini pernah terjadi sebelumnya? Tadi Anda mengatakan bahwa ini modusnya sama seperti di Jepang. Berarti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan kenapa terus berulang ya Mbak Siti ya? Ya, biasanya memang ke Jepang seperti ini magang juga ke perusahaan. Kemudian mahasiswa juga begitu janjinya magang tetapi faktanya mereka dipekerjakan di sebuah perusahaan ya seperti pekerja biasa yang melakukan pekerjaan mereka tetapi jam kerjanya itu di atas 12 jam begitu kan. Waktu itu jam 8 sampai jam 10 malam begitu dan gajinya pun rendah begitu karena statusnya magang yang harusnya teman-temannya di atas itu mendapatkan gaji di atas itu. Nah yang magang ini mendapatkan di bawah yang bekerja, statusnya bekerja begitu. Totalnya waktu itu gajinya 5 jutaan ya padahal kalau di Jepang itu kan gajinya besar ya. Ya karena status magang tersebut. Oke, apakah kemudian oknum yang terlibat ini memang terorganisir dan profesional dalam kasus TPPO ini mengingat ini sudah berulang kali terjadi Mbak Siti? Apakah ini oknumnya sama begitu? Ya, perdagangan orang ini kan mafia internasional ya udah menjadi apa, udah menggulita di mana-mana. Nah mereka menggunakan cara-cara yang terus berkembang. Kemarin yang waktu COVID itu mereka menggunakan teknologi digital kan ya. Teman-teman yang ke Kamboja, ke Laos, Myanmar begitu kan itu memakai teknologi begitu. Nah ini memakai jalur kampus begitu. Ya seharusnya sih kampus bisa lebih waspada dengan modus-modus seperti ini. Karena sering terjadi modus magang ini ke luar negeri ya, ke Jepang, Taiwan, kemudian ke Jerman sekarang meluas ya. Oke, baik. Apa yang kemudian seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerjaan pun harus mensosialisasikan tentang program magang begitu. Kemudian tentu yang paling berkewajiban itu ya Kementerian Tenaga Kerjaan itu karena ini kan jalur-jalur, ini ya kampus ya itu kan dibawahnya Kementerian Tenaga Kerjaan. Kementerian Tenaga Kerjaan, Kemendikbud Ristek begitu. Nah ya mestinya sih pihak kampus itu cek dan recek ya kalau mendapatkan informasi yang seperti ini begitu. Karena kan sudah sering terjadi modus-modus magang ini ke mahasiswa begitu. Oke, baik. Himbauannya apa kepada para mahasiswa agar tak terjerat kasus TPPO berkedok magang ini mbak? Ya tentunya kalau mendapatkan informasi apa, magang, keluar negeri itu harus dicek secara mendalam ya. Kita tanyakan kepada pihak kampus, ke pihak Kementerian 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 Tenaga Kerjaan begitu. Benar-benar di cross-check itu informasi begitu kan. Terutama kampusnya juga tuh. Ya ini sebuah apa, ya karena kampus juga dijanjikan untuk mendapatkan ini ya, jumlah dana CASR begitu mungkin juga tertarik kampusnya gitu. Terus mahasiswanya juga magang, kemudian bisa dikonversi sejumlah SKS itu kan sangat menarik ya. Mendapatkan duit, kemudian bisa keluar negeri, punya pengalaman kerja. Nah kemudian kuliah masih juga berlanjut begitu kan, karena ini dikonversi SKS kuliah. Baik, baik. Kita berharap para mahasiswa ini lebih berhati-hati dan pihak universitas juga lebih waspada begitu ya, supaya tidak terjebak dalam kasus TPPO ini. Terima kasih sekali aktivis Migrant Care Mbak Siti Badria atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom. Saya selalu.